Pemilih saya siang ini mengenai menegur itu menyelamatkan nyawa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Hidup menggereja atau hidup menjemaat lebih mengedepankan aspek persaudaraan, aspek persekutuan, aspek kekeluargaan. Oleh karena itu dalam hidup menggereja, tidak ada tempat bagi sikap egois. Sikap tidak mau peduli terhadap orang lain. Juga kalau orang lain itu telah melakukan suatu kesalahan atau suatu kejahatan atau tindakan tertentu lain yang membawa kepada dosa atau mendatangkan kerugian bagi orang lain. Bacaan-bacaan suci, terlebih bacaan pertama dan bacaan Injil mengingatkan kita akan hal ini. Lewat kitab Nubuhat Yeskiel, kita diingatkan bahwa kalau dalam kehidupan bersama, entah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berkomunitas, entah komunitas awam atau komunitas religius, kita bersikap tidak peduli terhadap yang lain. Ada konsekuensinya, terlebih jika orang lain itu telah terlibat dalam suatu kejahatan atau tindakan kekerasan yang berdampak sosial, mendatangkan kerugian bagi yang lain. Karena itu Tuhan berfirman dalam bacaan pertama kitab Yeskiel bab 33 ayat 7 dan 8. Saya baca kembali. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku perfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku menuntut pertanggung jawaban atas nyawa orang mati itu, yang mati karena kejahatan yang telah dilakukannya. Jelas sekali Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bahwa ternyata kalau kita diam saja terhadap kejahatan orang lain yang bisa mendatangkan kerugian, kematian, dan sebagainya, kita ikut bertanggung jawab. bahkan Tuhan sendiri menuntut pertanggung jawaban kita atas kematian orang itu karena kita tinggal diam, menutup mata. Lantas bagaimana seandainya yang terjadi adalah sebaliknya. kita sudah bertindak, kita sudah mengingatkan, kita sudah menegur orang itu, dan orang itu tidak mau berubah, bahkan ditegur malah ganti menegur, atau mungkin malah marah-marah. Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahwa kalau kita sudah menegur orang yang melakukan suatu kesalahan besar, atau suatu kejahatan yang bisa mendatangkan dosa besar, kita tidak pernah dirugikan. Perhatikan di ayat 9 dari kitab Yeskiel bab 33 tadi, Tuhan bilang begini, sebaliknya, jika engkau memperingatkan orang jahat itu, menegur dia, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, menegur kesalahan orang lain, atau suatu tindak kejahatan yang orang lain lakukan, yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, jika orang itu tidak mau mendengarkan, jika orang itu tidak mau berubah, kita tidak pernah dirugikan. setiap perbuatan baik tidak pernah mendatangkan kerugian bagi sang pelaku. Maka Tuhan bilang, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengajar kita supaya dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan menggereja, dalam hidup menjemaat, kita tidak tinggal diam. kalau melihat orang lain telah berbuat kesalahan besar atau dosa. Dalam Injil tadi, Matius 18 ayat 15, Yesus berkata, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Nah, teguran face to face, teguran dilakukan secara pribadi, orang lain tidak perlu tahu. Namun jika sudah ditegur, masih keras hati, masih keras kepala, Yesus katakan, bisa undang satu atau dua orang saksi untuk menegaskan tentang kesalahan itu sebagai benar sebuah kesalahan besar yang perlu diperbaiki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sekalipun Yesus mengajar kita untuk menegur sesama saudara, dalam praktek tidak gampang. Dalam kenyataan tidak mudah. Dalam kenyataan sulit. Dan cenderung kita tidak mau melakukannya, meskipun tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Entah dalam suatu pekerjaan di tempat kerja atau di tempat lain, di jalan raya, dan sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada umumnya, orang tidak mau repot. Orang tidak mau ada konflik. Orang tidak mau dimusuhi. Orang tidak mau yang ditegur itu balik memarahi kita. karena orang atau kita cenderung memilih aman. Dengan cara tidak berbuat sesuatu. Dan membiarkan kejahatan tetap sebagai kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenyataan seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang sejati benar-benar menuntut pengorbanan. Menegur sesama saudara membutuhkan pengorbanan, kebesaran hati, bahkan juga kerelaan, kesediaan untuk dimusuhi jika yang ditegur tidak menerima. Tidak terima kalau ditegur. Padahal teguran yang dilakukan dengan kasih itu menyelamatkan nyawa. baik nyawa orang itu yang ditegur karena kesalahan besar, karena dosa atau suatu kejahatan. Ditegur supaya berubah, berbalik ke tindakan yang lebih baik. Maupun menyelamatkan nyawa orang yang mau menegur dengan kasih. teguran dengan kasih mendatangkan keselamatan. Dan inilah yang mesti diupayakan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu Paus Franciscus dalam Encyclic Fratelli Tutti istilah dalam bahasa Itali yang artinya semua saudara. Di artikel 32 Encyclic yang ditulis pada masa pandemi yang lalu ditulis pada tahun 2020 diterbitkan tahun itu. Di artikel nomor 32 dikatakan begini, tragedi global seperti pandemi COVID-19 telah membangkitkan kesadaran kita bahwa kita adalah suatu komunitas global di mana kemalangan seseorang membawa kerugian bagi semua. Kita diingatkan bahwa tidak ada orang yang diselamatkan sendirian. bahwa kita hanya dapat diselamatkan bersama-sama. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan menggereja, tidak ada tempat untuk tinggal diam. Jika melihat sesama saudara melakukan kesalahan besar atau kejahatan yang merugikan keluarga, yang merugikan komunitas, yang merugikan gereja, yang merugikan kehidupan bersama dalam hidup menggereja. teguran yang dilakukan dengan kasih, merupakan suatu bentuk konkret, di mana kita mau melibatkan diri dalam tindakan Allah, menyelamatkan umatnya lewat cara ini, menegur sesama saudara yang telah melakukan kesalahan atau dosa dan menegur dengan kasih. Menegur dengan cara seperti inilah yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang ditegur maupun bagi yang menegur. semoga pesan sabda Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh membantu kita untuk menghayati hidup mengerija, hidup menjemaat baik dalam lingkup kecil keluarga sebagai gereja, rumah tangga maupun komunitas dan juga dalam lingkup yang lebih luas paroki. Kita masing-masing punya tanggung jawab moral untuk membawa orang lain kepada keselamatan dengan cara yang tidak gampang tapi penting menegur dengan kasih. Tuhan memberkati.